Bangunan ini adalah kos-kosan di Yogyakarta. Terakhir nongol di internet sekitar 4 tahun yang lalu. Waktu berjalan. Kos-kosan ini berubah bentuk, meskipun enggak seluruhnya. Ya, jadi gerai Mishue. Mishue, gitu nyebutnya. Belakangan nama Mishue, toko es krim sangatlah melambung. Di Twitter, Mishue lekat dengan aksi okupasi bangunan-bangunan kosong. Lalu, muncul selorohan bahwa kalau bangunan enggak berpenghuni, tinggal tunggu waktu aja untuk jadi gerai Mishue. Celotehan-celotehan itu menggambarkan betapa masifnya Mishue jadi perbincangan. Kalau kamu nonton Spongebob, fenomena itu mungkin mirip kayak toko Kelp Shea yang tiba-tiba banyak berdiri, sebab minumannya dinikmati warga Bikini Bottom. Kira-kira, apa yang bikin Mishue banyak bermunculan dan ramai peminat? Namanya Jang Hong Chow. Dia warga Cina sekaligus founder dari Mishue. Kisah Mishue bermula pada 1997 ketika Jang masih kuliah. Dia waktu itu kerja sambilan di toko Eserut, terutama waktu musim panas tiba. Lalu, Jang pun ngide untuk merintis bisnisnya sendiri. Neneknya kemudian meminjami Jang duit senilai kira-kira 9 juta rupiah untuk modal. Beres kuliah, Jang kembali ke kampung halamannya di Jengzhou untuk membangun warung Eserut. Bisnis ini pun bangkrut lantaran produknya enggak banyak dibeli kala musim dingin. Jang enggak menyerah. Ia kembali buka toko. Kali ini diberi nama Mishue Ping Cheng. Pada tahun 2006, di Chengchou, muncul es krim baru berbentuk corong dari Jepang. Bentuknya yang kayak obor membuat ia diminati warga karena bertepatan dengan dekatnya penyelenggaran Olimpiade Beijing 2008. Obor memang populer sebagai simbol Olimpiade. Efeknya, harga es krim tadi naik dari yang cuma 4.000 rupiah jadi 20.000 rupiah. Dan disinilah Jang melihat peluang. Ia membuat perhitungan dan analisis terkait resep demi es krim yang murah. Akhirnya, ia berhasil mendapat es krim dengan harga 4.000 rupiah saja. Di saat toko lain menjualnya dengan nilai 4 kali lipat lebih mahal. Mishue laris. Dan disinilah kisah manisnya dimulai. Pada 2007, Jang memutuskan untuk membuka hak wara laba atau franchise. Banyak toko kemudian dibuka, dimulai dari Henan. Dalam rentang setahun, Mishue sudah punya setidaknya 180 franchise di seluruh Cina. Mereka terus beradaptasi dan mencoba bikin manajemennya lebih profesional. Pemasok susu Mishue misalnya, awalnya adalah kerabat dari Jang. Tapi, Jang memilih kerjasama dengan pihak lain. Soal peningkatan kualitas, Jang juga enggak setengah-setengah. Ia menggandeng perusahaan yang fokus di bidangnya. Seperti lead bank dan produksi, sampai pergudangan maupun logistik. Sampai Maret 2022, Mishue sudah punya 20 ribuan toko di seluruh dunia. Capaian itu bikin Mishue jadi pemain es krim dan teh besar di Cina. Dan masuk top 5 wara laba skala global. Di Indonesia, Mishue pertama kali hadir di Bandung. Tepatnya di Ciam Plus Walk pada 2020. Coba nih, lihat sebaran gerainya di Indonesia. Hingga Desember 2022, jumlahnya udah sampai 600-an. Yang terbanyak ada di Jawa Barat. Di susul Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, serta Bali. Ya, enggak heran kalau kamu gampang berjumpa dengan Mishue. Di Jakarta Barat aja nih, contohnya ada 20 gerai Mishue yang tersebar. Banyaknya gerai ini bisa jadi karena orang penasaran. Awalnya iseng malah jadi ketagihan. Karena harganya yang pertama affordable. Yang kedua, dia tuh setiap outlet rasanya tuh sama. Jadi kayak mau gue di outlet yang palmerah atau yang dipamulang itu tuh sama-sama semuanya. Nah, lagi iya, jujur iya. Ya, kalau di frekuensinya, paling satu minggu bisa sekali. Ya, seminggu sekali lah itu paling mentok ya. Tapi kalau lagi pengen banget tuh bisa seminggu dua kali gitu. Kalau sekarang, malah jadi kayak ada di mana-mana. Terus gue kayak, boleh juga sih. Kayak sekali-sekali, oh dekat rumah juga gitu. Kalau dibandingin sama brand lainnya, mungkin kalau misalkan yang ini, kalau misalkan Mishue itu kayak lebih, apa ya, udah minumannya enak, terus udah gitu ya harganya juga affordable. Iya nggak sih? Selain dua faktor tadi, Mishue punya sejumlah strategi agar tetap eksis. Walaupun brand Mishue semakin besar, mereka enggan menaikkan harga. Sehingga bisa terus dinikmati konsumen dari semua kalangan. Mereka bisa terus murah, ya karena salah duanya, Mishue itu mandiri. Mishue, contohnya, punya pusat litbang modern dan logistik milik mereka sendiri. Imbasnya, biaya produksi dan logistik pun bisa jadi efisien. Lihat aja menunya, harga es krim standar cuma 8.000 rupiah. Dan minuman limun 10.000 rupiah saja. Ditambah topping aneh-aneh, harga es krim termahal berkisar di harga 16.000 rupiah. Warah laba Mishue bisa terus bertambah, sebab mereka memberi pinjaman tanpa bunga. Ini untuk pewarah laba yang ingin membuka toko Mishue, tapi terkendala keuangan. Harga di menu Mishue yang murah akhirnya berefek domino. Di medsos pun, mereka viral. Banyak influencer yang lantas tertarik nge-review Mishue. Orang-orang penasaran, lalu Mishue di seluruh kota ramai dikunjungi. Ini juga ditunjang aksi-aksi konyol macam badut kepunyaan mereka. Yang viral, tanding dengan ondel-ondel. Nggak kelupaan, Mishue juga bikin lagu sendiri yang gampang dihafal. Strategi ini pun cukup jitu, sebab bikin Mishue lagi-lagi banyak dibahas oleh netizen. Bahkan, lagunya sampai di-cover sama Idol Korea, macam personel Seventeen. Dari sini, semua terlihat jelas bukan? Kenapa Mishue begitu booming? Terima kasih telah menonton!